Pasca serangan hewan buas yang menyebabkan matinya puluhan kambing ternak, warga melakukan antisipasi serangan susulan. Warga membuat pagar lebih rapat dan melakukan perburuan hewan buas dengan senapan. Pasca belasan kambing milik warga mati akibat diserang binatang buas di Padukuhan Widoro, Kelurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kebupaten Gunung Kidul, warga setempat mulai melakukan patroli untuk menjaga hewan ternak mereka di ladang. Selain itu, warga pun mengantisipasi dengan memberi pagar kandang lebih rapat agar hewan buas tidak bisa menerobos ke dalam kandang. Seorang warga mengaku telah melakukan patroli di sepanjang jalan menuju kandang di ladang. Patroli ini merupakan solusinya untuk bisa menanggulangi serangan binatang buas yang berkelanjutan. Warga menduga binatang buas tersebut merupakan anjing hutan yang masuk ke tengah permukiman. Warga juga berharap agar pemerintah desa setempat dapat berpartisipasi untuk menurunkan petugas untuk membantu patroli agar serangan hewan buas dapat dihentikan. Jadi untuk sementara ini ada yang mati karena informasi ada yang digigit anjing. Itu kita mengambil kesimpulan bukannya untuk persatuan atau apa itu bukan, cuma kita punya solusi untuk patroli. Untuk mengantisipasi serangan binatang buas susulan, warga akan terus melakukan pemburuan hingga binatang buas tersebut ditemukan. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibawa, AINews melaporkan.